Yo Pemirsa Radia, mahasiswi asal Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat yang sedang mengikuti pendidikan ilmu kesehatan sengaja mendatangi wilayah hutan harapan yang berada di desa bungku Kecamatan Bajubang untuk menanam pohon. Karena keprihatinannya dengan kondisi hutan yang marak terjadi perambahan dan kebakaran hutan pada beberapa bulan lalu di musim kemarau. Yo Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan Pemirsa Berita JekTV juga dapat diakses melalui Youtube resmi JekTV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV. Akhir kata saya Tirani, pamit undur diri. Sampai jumpa JekTV Inspirasi Kito. Ekosistem hutan yang seyukianya menjadi paru-paru dunia dan penyumbang oksigen dapat dilesarikan serta dilindungi. Namun konservasi hutan yang berada di hutan harapan kawasan PT. Regi menjadi perhatian Rodia. Putri asal Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat ini merasa prihatin saat melihat kondisi hutan yang kerap dirambah tangan-tangan jahil. Serta kerap terjadinya kebakaran hutan yang mencapai ratusan hektare. Rodia bersama mahasiswa Unja, Brodi Biologi, turun-turun melakukan penanaman pohon. Berbagai jenis pohon ditanam untuk memulihkan kembali fungsi hutan. Di wilayah terbakarnya kawasan hutan harapan yang berada di desa bungku Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Di mana saya tertarik mengikuti event menanam pohon 2000 pohon di jam hutan harapan ini karena saya prihatin dengan keadaan sekitar hutan harapan jam ini. Apalagi kalau misalnya yang ada di ini, ini ulat tangan manusia, itu yang sangat prihatin. Sebaiknya tidak seperti ini. Hutan ini bisa maksimal lagi. Penanaman pohon ini biar bisa tumbuh lagi. Sementara Adam, Direktur PT Reiki menjelaskan, dalam wilayahnya di musim kemarau beberapa bulan lalu, terdapat 180 hektare luas hutan yang terbakar yang disinyalir di lakuan warga untuk pembukaan lahan. Total lahan yang terbakar ada berapa hektare? 180-an kalau saya keliru, tapi datanya terlalu dikira. Ini ada, kita menduga, meskipun belum ada keputusan hutan ini, kita menduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan musim kemarau untuk membuka lahan dengan tujuan menanam pohon di tertentu atau peran-pahan. Mayoritas sebenarnya dari luar. Dari luar itu, saya mau bilang bahwa baik itu secara administratif di luar kabupaten, maupun di luar komisi. Kawasan hutan PT Reiki yang memicu mahasiswa untuk melakukan pemulihan kembali fungsi hutan harapan akibat dampak karhutlah dan perambahan hutan secara liar, membuat keprihatinannya terhadap fungsi hutan di kemudian hari akan punah. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.